Pasca dilakukan berdataan non-ASN, kini Pemkap Magetan melakukan rekrutmen P3K. Total ada 777 formasi yang dibutuhkan, seperti formasi guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Pemkap Magetan membuka rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjajian kerja atau P3K. Data dari Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Magetan, total ada 777 formasi yang dibutuhkan. Rinciannya 469 formasi guru, 286 tenaga kesehatan, dan 22 lowongan untuk formasi teknis. Untuk formasi guru dan tenaga kesehatan memang ada persyaratan khusus. Untuk guru yang boleh mendaftar hanya yang sudah lulus Pacing Grade tahun 2021. Begitu juga untuk tenaga kesehatan harus sudah masuk kategori 2 atau K2. PO untuk P3K itu ada sejumlah 777 formasi. 469 itu dari formasi guru, 286 itu untuk formasi kesehatan, dan 22 orang untuk formasi teknis. Jika dikaitkan dengan pendataan tenaga non-ASN kemarin, ada sangkot-pautnya, ada juga tidak. Maksudnya, kalau yang tenaga guru, pasti dia termasuk yang di pendataan tenaga non-ASN. Karena guru-guru kami itu yang kami terima adalah yang lulus Pacing Grade di tahun 2021. Pasti kebanyakan dia masuk di pendataan tenaga non-ASN. Terus untuk yang tenaga kesehatan, itu yang boleh melamar itu adalah dari tenaga honorer K2, sama yang masuk SISDMK-nya kemenkes. Jadi yang sudah terdaftar di sana yang boleh mendaftar. Jadi istilahnya seleksi tertutup untuk tenaga kemenkes yang sudah terdaftar di SISDMK-nya kemenkes. Jika teknis, itu untuk masyarakat umum. Jadi kalau misalnya memang dari teman-teman yang terdaftar di pendataan, kalau misalnya memang memenuhi syarat, itu bisa mendaftar. Diketahui sebelumnya, BKD Magetan melakukan pendataan tenaga non-ASN. Ada sebanyak 2.776 tenaga yang terdata. Namun ada tiga kategori yang tidak masuk kategori pendataan di BKN, yaitu tenaga kebersihan, tenaga keamanan, dan pengemudi. Di Magetan ada kurang lebih 867 orang yang masuk kategori tersebut. M. Ramzi, JTV, Magetan